One Championship Promoter yang sangat melangganda ini sedang mempersiapkan satu pertemuan pertarungan yang langka Dalam merayakan ulang tahunnya yang ke satu dekade One Championship ingin menggelar satu pertarungan penguasa bela diri campuran Demitris Johnson Berhadapan dengan penguasa juara dunia bela diri Muay Thai Roteng Jimuangon I'm gonna go home rest, then get back in the gym, get ready for the next battle He gets the first ever 125 pound belt Demitris Mighty Mouse Johnson, you are the first ever UFC flyweight champion Berhadapan Jipuanong is an absolute monster The Iron Man is unbreakable, unstoppable He'll walk through fire to get to you There's no one like him in the Muay Thai world Demitris Johnson adalah atlet seni bela diri campuran kelas terbang yang berasal dari Amerika Serikat Pertarung yang memiliki julukan Mick T-Moss itu pernah meraih gelar juara dunia UFC di kelas terbangnya Tepatnya pada tahun 2012 lalu Sementara Roteng Jimuangon sendiri telah meraih kesuksesan besar dengan catatan lebih dari 250 kemenangan saat ia baru menginjak usia 21 tahun Ia bahkan dua kali telah meraih gelar juara dunia Omnoy Stadium yang sangat bergensi Saat ini ia mengincar kejayaan dalam skala internasional di One Super Series Dan berharap dapat menghibur penonton di seluruh dunia Kini keduanya akan berduel sepanjang empat ronde dalam bulatan crossover fight Format pertarungannya juga sangat berbeda Ronde pertama dan ketiga akan dibalut dengan aturan Muay Thai Sementara ronde kedua serta keempat akan digunakan aturan pertarungan MMA Dengan gilir berganti aturan pertarungan di setiap ronde-nya Bagaimana kesiapan dari kedua pertarungan ini Untuk kemampuan mereka di setiap ronde yang berbeda aturannya Dan saya berhenti berganti dengan satu perangkat Karena saya tidak melihat banyak berbayaan Saya menurut saya, pada saat saya berada di dalam kemampuan Saya berada di dalam kemampuan saya, saya berada di dalam kemampuan Jika saya berada di dalam kemampuan, 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 kemampuan UFC Bagaimana saya berada di dalam kemampuan Sekarang saya 35 tahun Saya punya kemampuan yang saya ingin mencukkan dengan masa yang saya Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Menurut saya sangat menarik untuk menarik. Tidak menarik saya benar-benar, menarik saya benar-benar menarik. Rod Tenggara, absolutely amazing athlete. He's already a superstar. Amazing Muay Thai skills. I think his record is 256-42. So, I mean, probably the most dangerous fighter I've ever fought. Rod Tenggara sampai saat ini masih belum terkalahkan. Sejak menjalani debut di One Championship pada September 2018 lalu, dengan terehan 10 kemenangan di panggung dunia, ia telah merebut gelar juara dunia One Flyweight Muay Thai, dan menempatkan namanya sebagai penantang teratas divisi Flyweight Kickboxing. Bintang dari Thailand ini mengincar status sebagai juara dunia pertamanya dalam divisi yang berbeda. Kini, kemampuan graphing miliknya akan diuji oleh seorang seniman MMA terbaik sepanjang masa. So, bagaimana dengan pendapat kalian semuanya? Jangan lupa komentar di bawah, like video ini, and see you next time.